selamat menikmati selamat menikmati teka-teki keberadaan terpidana Sudirman akhirnya menemui titik terang pasalnya berdasarkan pengakuan sang kakak yang tersebar luas di sosial media Sudirman telah dikembalikan ke Lapas Banci di kawasan Bandung, Jawa Barat dan tidak hanya itu saja pihak keluarga pun akhirnya mengantongi izin untuk bertemu dengannya pada hari Kamis pekan ini seperti diketahui keberadaan Sudirman sempat dipertanyakan orang banyak karena informasi yang sangatlah abu-abu terlebih karena berhembusnya kabar yang menduga Sudirman sengaja diasingkan dengan narapidana kasus final lainnya lantas seperti apa penjelasan pihak kuasa hukum Sudirman tentang keberadaan Sudirman yang akhirnya terjawab terang update terakhirnya bahwa kemarin sore kita sudah dapat berita bahwa Sudirman itu sudah dikembalikan ke Lapas Banci nah pada jam 7 malam kita itu sudah menghukumi salah satu pejabat Lapas Banci dan dikonfirmasi bahwa Sudirman itu sekarang sudah ada di Bankan C sekian lama menyuarakan Alhamdulillah tadi Bu Titin dapat kabar dari Pradik dari Pradi dan dari sana katanya Sudirman sudah ada di Lapas di Bandung rencananya hari Kamis ini keluarga itu akan dipasilitasi untuk bertemu dengan Sudirman di Banci, Bandung oke, baik oke, nah kalau posisi antara tim hukum Peradi dengan Sudirman itu memang tidak ada hubungan sebagai kuasa kami itu kuasa dari pihak keluarga ya, dan kemarin juga kami sudah bertemu dengan Bini terutama nah ternyata memang pemahaman keluarga ini terhadap kasus yang dihadapi Sudirman dan dampaknya itu mereka ternyata belum tahu ya mereka itu belum paham artinya hukuman seumur hidup nah apakah Sudirman juga mengerti arti hukuman seumur hidup, nah ini kita juga belum tahu nah untuk pertemuan kami ini kami itu hanya mempasilitasi tanpa berusaha mencampuri pembicaraan antara orang tua atau keluarga dengan Sudirman ya kita kasihlah mereka privasi ya jadi karena kemarin terakhir bapak dan ibunya ketemu dengan Sudirman itu kan di ruangan dir preskrimum nah disana hadir kuasa hukum Sudirman, disana hadir beberapa pejabat kepolisian tentunya kan hubungan antara ibu bapak dengan anak ini kan pembicaraannya tentunya tidak apa ya tidak pri lah ya, tidak bebas, nah gitu loh ya nanti di dalam kamis ini kami itu hanya mempasilitasi kami berikan kesempatan seluas-luasnya kepada keluarga secara pribadi bertemu dengan Sudirman secara prinsip hukum advokat tidak boleh dihalang-halangi kalau itu dilakukan bisa juga nanti yang menghalang-halangi itu adalah terjerat pidana bisa itu karena advokat sendiri punya hak imunitas ketika melaksanakan tugas dengan titik baik itu kami juga dari tim hukum Peradi juga sudah mempersiapkan langkah-langkah hukum yang diperkenankan oleh undang-undang ya nanti pada saatnya akan kami beritahukan ya tapi kita hormati dulu rencana keluarga Sudirman ini bertemu secara pribadi dengan Sudirman ya, kami juga ada langkah hukum yang diperkenankan oleh undang-undang ya tapi kita tunggu saja dulu ya sampai dimana nanti hasil pertemuan ya tapi kepentingan yang kami kerjakan adalah kepentingan keluarga Sudirman ya ini tolong diri dari bawahi kami sampai dengan saat ini tidak mengurusi kepentingan hukum dari saudara Sudirman sendiri tidak, ya itu tidak wilayah kami terjawabnya keberadaan Sudirman tentunya memberikan nafas lega bagi pihak keluarga yang begitu mengkhawatirkan kondisinya namun sayang terjawabnya pertanyaan itu masih menyisakan sebuah kekecewaan mendalam bagi pihak keluarga pasalnya, meski sudah dikembalikan ke lapas Sudirman masih ditempatkan di tempat yang berbeda dengan para terpidana kasus final lainnya ya, seperti diketahui, enam terpidana lain yakni Rifaldi, Eko Ramadhani, Hadi Saputra, Jaya, Eka Sandi dan Suprianto semua berada di lapas Kesambi Cirebon sedangkan Sudirman harus terduduk sendiri di lapas Bance Bandung oleh karenanya pihak keluarga pun memohon agar Sudirman dapat dikembalikan ke lapas asalnya kalau keinginan dari keluarga yang disampaikan kepada kami itu bahwa kalau bisa Sudirman itu dikembalikan ke lapas Kesambi ya, seperti halnya enam terpidana karena apa? ini kan persoalan jarak, waktu dan biaya ya, jadi Bapak Ibunya sudah demikian Ibunya juga terutama sekarang sudah sakit-sakitan yang keluarga itu kan paling utama ditopang oleh Beni Beninnya sendiri bukan orang yang mempunyai penghasilan pergi ya, saya pikir dia juga paling UMK Cirebon Kota ya ya berapa, jadi kalau kita bayangkan kalau sekali perjalanan ke Bandung itu berapa pulang pergi kalau ada isu nanti bahwa Sudirman kalau kembali ke lapas Kesambi nanti dibully oleh teman-temannya yang enam ya nah, saya pikirkan mereka itu bareng-bareng di lapas sudah tujuh tahun ya betul ya kan toh selama ini nggak terjadi apa-apa itu ya ya jadi bukan hal yang apa ini bukan suatu keputusan baru ya atau keputusan pengadilan yang baru sehingga jadi jangan dianggap bahwa seolah-olah kondisi sekarang ini kondisi baru ya ini kan kondisinya sudah mereka kan tujuh tahun udah bareng toh sampai sekarang Sudirman nya masih hidup toh pokoknya sesuai aturan saja lah jadi kita harus memberikan edukasi juga dan jangan juga sifatnya hoaks benar atau tidak kan gitu karena siapa yang mendalirkan harus membuktikan jangan nanti dituding oh polisi begini padahal nggak gitu loh jangan sampai pitnah itu loh yang saya maksud itu karena kan status mereka di awal ya sesuai dengan eksekusi yang dilakukan kejaksaan negeri cerbon bahwa mereka kan statusnya dilapas ke sambing ya betul bang ya dan kita tidak menerima satu surat pun adanya mutasi narapidana ini bisa aja lembaga pemasrakatan atau lapas untuk memindahkan orang tapi tentunya harus ada dasarnya dan pada saat mereka dipindahkan ke Bandung itu ternyata keluarga pun tidak diberitahu loh oke ya kalau gak diberitahu tau-taunya dengan cerita aja ada di Bandung pada saat mem terpidana lain juga dulu kita agak sulit ya setelah kita mengirim surat ke dirjen pas dan segala macam baru kita di perkenankan perlakuan yang dialami Sudirman dari pihak kepolisian masih menjadi sorotan khusus keluarga dan juga organisasi peradi mengingat keberadaannya yang ditempatkan dilapas berbeda hingga hak-haknya dibedakan dengan enam terpidana lain yang kini sudah memulai proses pengajuan peninjauan kembali apalagi sempat pula berhembus kabar jika pihak keluarga Sudirman mendapatkan kesulitan setiap kali hendak mengunjunginya dilapas lantas mungkinkah pihak keluarga juga menaruh harapan agar Sudirman segera mengajukan peninjauan kembali serta seperti apakah pula jeritan hati keluarga menyaksikan nestapa Sudirman yang meringis seorang diri dibalik jeruji besi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari keluarga Sudirman dan ini Ibu Syiro Ibu Sudirman dan saya Beni Indrayana dari Kakak Sudirman dan ini Bapak Suratno Bapak Sudirman ya kami untuk bertemu Sudirman itu sangat susah dan ingin mengajukan PK dan saya berharap Sudirman itu dipindahkan ke lapas lapas yang dimana yang ditentukan yaitu lapas Cerebon dan saya berharap kalau sudah bertemu sama Sudirman dan bisa masuk ngobrol dan berkata sejujurnya dan mengajak Ibu Titin yang tahu pasti berkas yang awal mula itu Ibu Titin tahu apa yang diketahui Pak Sidang dan saya berharap yang pengacara itu Ibu Titin yang pegang dan tim Pradi dan saya berharap satu itu mau ketemu sama Sudirman dan susahnya itu luar biasa dan terakhir orang tua itu ketemu pada tanggal 28 Juni dan saya pribadi belum sama sekali ketemu sama Sudirman semoga Sudirman bisa bertemu sama kami keluarga dan bisa mengajukan PK seperti yang terpidana lainnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kesulitan dari keluarga Sudirman selama ini bahwa apabila mereka mau membesuk ke Bandung satu posisinya tidak diketahui dimana kemudian ada pembicaraan keluarga dengan pihak kuasa hukum Sudirman bahwa apabila mau membesuk Sudirman itu harus ada izin dari penyitik nah ini kan yang perlu dipertanyakan sebenarnya kemarin tapi Alhamdulillah kemarin itu Sudirman sudah ada di Lapas Banci walaupun kami sempat kemarin sernaian itu pagi sampai dengan siang itu kita maraton sudah menyampaikan surat ke Kapolri Menteri Hukum tembusannya ke Dirjen Lapas ke Baris Krim, ke Polda ke Lapas yang ada di Bandung ya, Lapas Banci tindakan pengekangan terhadap keluarga untuk menjumpai terpidana itu pelanggaran kalau ada pengekangan terhadap itu itu melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan tidak boleh terjadi kalau memang tidak boleh tentu dari pihak Lapas ataupun Lapas Polda ya ini kan juga harus dipertanyakan ada apa sebenarnya kan gitu kenapa nggak bisa dibesuk kenapa nggak boleh dikunjungi apa alasannya itu juga harus disampaikan karena ini menjadi perhatian publik gitu kan nah kalau memang dari hal-hal tersebut yang disampaikan dan itu masuk ke dalam satu aturan tentunya ya itu kita harus patuhin aturan tetapi kalau memang itu di luar daripada aturan dan memang dasarnya adalah mempunyai hak untuk dikunjungi tentunya ini harus kita upayakan dan tidak boleh dilarang apalagi itu prinsip dasarnya penghukuman itu kan bukan berarti dilarang untuk berkunjung ya kan harus diberikan juga kebutuhan-kebutuhan mengatakan makannya kebutuhan lainnya pakaiannya kan siapa yang menghiapkan ya keluarganya ini ada tujuh warga negara Indonesia yang menurut kami saat ini sedang di Jolini ya ini yang harus kita dengan teman-teman media sama-sama berjuang supaya kasus ini terang beneran ya jadi supaya bukti-bukti yang ditampilkan itu harus lebih terang dari cahaya sehingga rakyat ini masih percaya bahwa keadilan itu ada di Indonesia itu saja selain keberadaannya yang dianggap misterius terpidana Sudirman sendiri sempat pula menuai sorotan karena diduga sebagai penderita keterbelakangan mental bukan tanpa sebab kabar itu berhembus dari pengakuan warga sekitar kediamannya serta terkuaknya fakta kalau dirinya baru menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di usia 17 tahun belum lagi Sudirman disebut-sebut seringkali memberikan pernyataan yang berbeda-beda dan terkesan kontradiktif setiap kali membuka mulut lantas seperti apa penjelasan Jan Huta Barat sebagai kuasa hukum keluarga Sudirman serta benarkah pula pihak keluarga akan melakukan pemeriksaan kejiwaan dalam waktu dekat ini memang rencana itu untuk memeriksa kejiwaan Sudirman ini memang ada itu inisiatifnya dari pihak keluarga ya nah pihak keluarga memberitahukan kepada kami keinginannya nah nah memang pada saat kemarin itu kita agak kesulitan keluarga agak kesulitan bertemu dengan Sudirman nah apakah jadi pemeriksaan kejiwaan ini kita tunggu saja nanti hasil pertemuan keluarga dengan Sudirman pada hari Kamis ini ya seperti itu itu saya pikir ya siapa bilang dia keterbelakangan mental ini bahaya lebih jadi pidana itu gitu karena begini sedangkan yang siapa ke dulu itu ada mantan Nafi dulu pernah debat dengan saya TV One dia sering berdialog dengan Sudirman lancar-lancar aja katanya itu dia paling aktif berbicara jadi itu kan versi-versi mereka aja jangan dibilang seseorang itu apa terduga latar belakang mental itu bisa pidana keberatan keluarganya itu bahaya juga gitu pihak keluarga juga sudah tegas-tegas menyampaikan kepada kami bagaimana ketidakstabilan ya kejiwaan Sudirman di dalam jangka panjang ya jadi apabila dilaksanakan pemeriksaan kejiwaan seketika saya yakin bahwa pemeriksa akan berkesimpulan Sudirman baik-baik saja tapi di dalam pemeriksaan kejiwaan ini selain pemeriksaan jiwa seketika kan ada pemeriksaan jiwa yang berkelanjutan lebih kurang kalau tidak salah itu 15 hari ya jadi nanti dan itu pun ada fisurnya nah inilah yang mau sebenarnya pihak keluarga itu dilakukan tidak hanya pemeriksaan kejiwaan seketika nah kita bisa bayangkan seperti yang tadi dikatakan bahwa Sudirman ini juga baru tamat SD umur 17 tahun ya nah kemudian bagaimana kira-kira apabila orang yang berubah-ubah nah dapat kita duga bahwa adanya terjadi gangguan kejiwaan ya stabilitas gangguan kejiwaan dalam jangka panjang ya jadi yang saya dengar bahwa kalau ada yang mengatakan ini dari pihak keluarga yang cerita ya dia selalu iya kemudian pindah lagi ke SIBE beda lagi ya seperti yang dia katakan ceritakan kepada rekannya pada saat di Kesambi ya sesama narapidana terpidana yaitu Bapak Abi itu yang saat ini sudah almaku bahwa dia mengaku beda lagi nah selesai sudah cumi lovers saksikan terus cumi game in depth kabar lengkap mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya dan jangan lupa untuk like subscribe dan juga share channel youtube cumi cumi sub indo by broth3rmax selamat menikmati